Ya ini kan olahraganya cowok, emang kamu kuat? Kayak suka banyak yang bilang, kok cewek-cewek main bola sih? Ternyata mereka juga memperhatikan kita, kayak kita diberikan, apa namanya, lese, terus untuk ada latihan, terus... Oke selamat malam Arema, salam satu jiwa, wah luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh kangen banget gak sih re, seneng banget aku iya Andriani bisa menemani kalian lagi di No Cut Season 2, episode pertama. Wah tepuk tangan buat kita semua. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat tentunya, dan bahagia selalu, wah salam satu jiwa Arema. Wah ini sudah banyak sekali yang bergabung sepertinya ya kan, sudah 80 ribu orang ya kan, wah luar biasa. Dan tentunya malam hari ini juga pasti akan sangat spesial, karena kita juga tentunya sudah bisa mewujudkan narasumber permintaan kalian semua teman-teman dari No Cut Episode 1 dulu. Nah tentunya di No Cut Season 2 kali ini, kita selain menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya, kita juga memberikan tema-tema khusus setiap live No Cut. Nah berkaitan dengan narasumber kita kali ini, yang tentunya kalian pasti sudah tahu kan siapa narasumber kita kali ini, nah kita mengangkat tema tentang wanita dan sepak bola. Seperti yang kita tahu bahwa sepak bola Indonesia atau sepak bola itu sudah, seakan-akan sudah terintegrasi dengan laki-laki. Ketika kita mendengar kata sepak bola, pasti yang ada di pikiran kita pasti langsung laki-laki seperti itu. Berbeda dengan narasumber kita pada malam hari ini, dia seorang wanita yang memilih profesi sebagai sepak bola. Nah hari kalian itu, kalian sudah penasaran kan dengan pembicaraan kita malam hari ini, yuk langsung aja kita undang narasumber kita, Saphira Ika Putri. Halo Kak Saphira. Selamat malam semuanya untuk aremannya dan aremannya juga. Selamat malam, sehat Kak Saphira? Sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini aku panggilnya Kak Saphira, Ika atau Putri ya? Ika aja, Ika. Oke, Kak Ika ya? Iya. Baik, ini tadi seharian aktivitasnya ngapain aja Kak? Hari ini aku ada latihan sih, kayak gym, workout gitu. Pokoknya olahraga terus ya pokoknya ya, jaga kesehatan terus ya. Kesibukan akhir-akhir ini mungkin ngapain aja? Kemarin sekitar 2 minggu yang lalu, aku ada main sih sama tim Arema Women, dan ya ada main di Malang juga waktu itu, dan sekarang aku lagi di Jakarta, ada keperluan juga untuk main bola juga, dan untuk sekolah. Yang ke Eropa itu ya? Iya, biasa. Udah langsung sebutin aja mbak, udah ke Eropa tuh, kayaknya kenapa, iya kan? Belum, belum. Nanti lah ada. Tapi ini salah satu prestasi juga gak sih ya, buat Saphira, buat salah satu permain Arema, Arema atau sepak bola putri, yang dikirim ke luar negeri, iya gak sih? Iya, kalau itu bener banget aku kayak, tapi di satu sisi juga aku harus tetap berlatih juga, yang keras, karena itu kan tantangan juga ya, aku bisa main di luar negeri nantinya, mungkin suatu saat pasti. Tanggung jawabnya kayak lebih gede gak sih? Iya bener, tanggung jawabnya kayak lebih gede gitu, tapi bukan berarti ngebad juga, iya tapi bukan berarti beban, enjoy aja, yang penting tetap tanggung jawab aja sih. Oke, mantep banget. Tuh kan kita pasti bangga banget ya, sebagai Aremenia dan Arema Nita, ada salah satu pemain Arema putri, yang bisa dikirim ke luar negeri, untuk belajar di sana tentunya. Wah, luar biasa sekali. Selamat ya, untuk Kak Ika. Thank you Kak. Oke, kalau gitu, ini kita kan tentang wanita dan sepak bola ya. Nah, kira-kira, sejak kapan sih Kak Ika ini berkarir dalam dunia sepak bola, dan kenapa memilih karir sebagai pesepak bola? Motivasi terbesarnya itu apa kira-kira? Jadi, waktu dulu tuh aku main bola tuh udah dari kecil Kak sebenarnya. Aku kan dulu atlet badminton. Iya, atlet badminton, ya sama olahragawan juga kan dari keluarga aku, soalnya udah olahragawan semua gitu. dan suatu hari aku udah cedera di tangan aku, dan kayak aku mutusin dress dulu tuh. Aku punya adik cowok, main bola juga di SSB. Oke. Akhirnya, aku ikut gabung aja dong latihan kayak gitu. Dan ayah aku nggak bolehin, sebenarnya orang tua tuh nggak ngebolehin. Oke, oke. Terus, aku bilang kayak, kenapa nggak dibolehin? Kan sama-sama olahraga juga, sehat juga, bodi badan, aku bilang gitu. Ya ini kan olahraganya cowok, emang kamu kuat? Ntar kamu gini, 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 gitu. Nggak kok aku siap nanggung resikonya, aku bilang gitu. Dari situ akhirnya mama sama ayah support juga. Dan aku ikut SSB gabung sama cowok-cowok sih Kak dulu awalnya, karena jarang banget cewek kan. Oke, oke. Itu dari sejak apa itu? SD, SMP, SD. Kelas 3 SD. Iya, nggak lama banget. Wow, gila sih kelas 3 SD ya. Berarti kayak dari iseng-iseng aja nyobain lah gitu. Karena cedera itu tadi ya. Iya, karena cedera tangan. Karena aku bilang kayak, apalagi ya yang olahraga pakai kaki, oh main bola, oke aku main bola. Kayak gitu. Luar biasa sih. Jadi karena adanya musibah itu akhirnya kayak berpindah gitu. Kita coba sesuatu yang baru ya. Iya, benar. Wow, gila sih. Berarti sejauh ini kayak orang tua berarti udah support-support aja kali ya. Alhamdulillah udah support. Iya aman. Udah support. Oke, mantep banget sih. Gila berarti udah dari kecil, ini Kak Safira, Ika ini ya. Udah menggulati sepak bola ya. Berarti emang dasarnya emang basicnya udah seneng sama olahraga. Iya, benar. Seneng olahraga si keluarga. Dan beruntungnya keluarga juga support ya kan. Iya, support. Oke, beruntung sih. Mantep, mantep. Terus kira-kira apa aja sih tantangan jadi pesepak bola putri dan ya itu tadi kan kayak gimana respon, kalau misalnya orang tua ini kan udah support-nya. Nah kalau misalnya orang-orang sekitar, kayak misalnya saudara, temen, atau mungkin tetangga ya kan. Ya gimana itu. Kalau tantangan sih sebenarnya lebih ke ini ya mental gitu. Kayak suka banyak yang bilang, kok cewek-cewek main bola sih? Nah dari dulu tuh aku kayak udah kebal gitu sama ngomongan itu. Kayak, ya I do what I love. Kayak aku ngelakuin apa yang aku cintai gitu. Ini hobiku. Terus kayak banyak lah kayak orang yang mengkritik-kritik gitu kan. Terus kayak mamaku tuh tapi selalu support. Gak apa-apa, biarin aja. Yang penting kamu jalanin ikhlas dan kerja keras. Itu pasti bakal ada hasilnya. My mom kayak gitu. Jadi kayak beruntungnya aku punya orang tua yang dukung juga. Jadi mental aku udah dijatuhin sama orang-orang kayak gitu, ada yang support. Oke. Berarti emang, ya biasa lah ya. Netizen gitu kan. Kalau dari temen-temen deket mungkin kayak gimana? Respon biasanya kan temen deket. Ya gimana dukung atau gimana biasanya? Iya, kalau temen deket banyak yang dukung juga. Ada yang kayak, ngapain sih lo main bola udah cewek-cewek cantik main bola buat apa gitu. Emang lo gak takut hitam apa atau gimana-gimana? Banyak sih yang bilang kayak gitu juga. Iya, tapi ada yang support. Kalau tanding gitu biasanya ada yang suka nonton, dateng gitu. Banyak sih. Emang udah support juga ya? Maksudnya dari orang terdekat itu udah support gitu kan? Iya, iya. Sahabat-sahabat support. Kayak kadang suka nonton aku latihan atau pas tanding gitu. Kadang nge-sahabat aku juga aku ajakin main bola juga. Oh gitu? Tapi dia bisa gak? Iya, bisa. Dia cuma jaga gawang aja? Ada, bisa. Sahabat aku main bola juga. Oke, mantep sih ya. Sahabatnya support, orang-orang terdekat support pastinya juga. Itu bakalan bantu banget bikin kita jadi makin semangat gitu. Bener-bener banget. Terus kalau misalnya, apa namanya, kayak cara bertahan. Kayak misalnya, pernah gak sih mentalnya lagi down banget? Mungkin bukan karena mungkin ada masalah di waktu di sepak bola atau apa. Mentalnya lagi down banget. Atau mungkin pernah cedera mungkin atau fisiknya mungkin cedera atau gimana. Itu kayak gimana cara bertahannya buat Kak Ika ini kayak gimana? Kalau aku sendiri sih, alhamdulillah belum pernah cedera yang parah gitu. Belum pernah. Kecuali yang tangan tadi ya, yang betul-betul. Kalau buat sepak bola ini untungnya belum pernah cedera. Tapi kalau cara mengatasi kayak gitu semua dari orang-orang yang suka bilang aneh-aneh di aku. Kayak kritikan-kritikan yang gak jelas gitu. Kadang aku self-feeling aja sih. Kayak yaudah, mereka juga berhak kok mengomentari aku gitu. Karena yang penting kalau misalnya mereka dimasukkan positif, ya aku ambil yang negatif. No. Kayak gitu. Pinter-pinter kitanya aja ya? Iya, pinter-pinter kita milih aja. Kayak aku suka gitu malahan disupport. Kayak kenapa kalian gak support aja? Tapi sekarang alhamdulillah banyak yang support sih. Kayak orang-orang gitu. Banyak yang support sepak bola wanita sekarang. Sekarang udah mulai ini ya, tinggi ya beratinya? Iya. Kayak bener. Apa sih? Emang ada ya sepak bola cewek beratinya? Iya, bener. Emang ada kayak gitu kan? Emang ada ya sepak bola cewek? Kok gak pernah tahu ya? Kayak gitu. Tapi sekarang kayak orang-orang udah pernah tahu. Oh, inilah ada pemain sepak bola wanita gitu. Bener, bener. Berarti udah, emang udah mulai kayak ngangkat gitu ya? Iya, bener. Wow, gila sih. Emang kalau misalnya cara terbaik untuk tidak mendengarkan hujatan orang lain tuh kayak, yaudah gitu. Kita percaya sama kemampuan diri kita sendiri ya? Bener, kita percaya diri aja. Hmm, bener. Karena ini Kak, kita tidak punya banyak tangan untuk menutup mulut orang-orang. Tapi kita punya dua tangan untuk menutup telinga kita sendiri ya? Iya, bener-bener. Bener banget. Thoughts of the day. Bener sih. Iya, jadi ya itu tadi ya. Terus ini, kan karena tadi Kak Safira bilang ya, kalau misalnya sekarang ini sepak bola cewek ini makin dikenal sama masyarakat seperti itu. Nah, berarti kan presentase keterlibatan perempuan yang ikut di sepak bola ini udah makin meningkat. Nah, kira-kira kayak tanggapan Kak Safira terkait hal ini tuh kayak gimana? Terus apakah ini berarti termasuk kayak antara wanita sama perempuan sama laki-laki ini udah setara kayak gitu ya? Kira-kira udah kayak gitu. Kalau dibilang setara sih masih belum ya. Cuman ini kan lagi proses juga. Apalagi Kak Safira sekarang juga udah mulai aktif terhadap sepak bola wanita dan aku kayak senang banget. Ternyata mereka juga memperhatikan kita. Kayak kita diberikan apa namanya? Untuk TC. Terus untuk ada latihan. Terus ke tahun kemarin kayak ada liga satu untuk cewek. Ya, senang aja sih kayak diperhatiin gitu. Dan kayak misalnya ada sepak bola cewek tuh kadang sekarang ada yang main ya liga satu wanita. Terus siapa aja yang main? Kayak gitu kan. Jadi kayak orang-orang aku tahu loh kalau di Indonesia juga ada liga satu wanita gitu kemarin. Oh iya, jadinya at least kita lebih dikenal aja gitu ya wanita sebagai pesepak bola. Kayak gitu ya. Berarti untuk kesetaraan ini kayak masih belum lah kayaknya ya. Masih belum. Masih proses lah kan. Iya, karena di sepak bola wanita kita ya dibilang ketertinggalan ya emang tertinggal. Tapi gak terlalu jauh sih ya. Tertinggal gitu. Tapi sekarang ya udah mulai proses untuk bangun lagi, untuk bangkit lagi. Benar sih, benar-benar. Iya, jadi kalau misalnya, tapi ini mungkin hanya di wil kayak sepak bola aja ya kayaknya. Dan di Indonesia kayaknya. Kalau misalnya kesetaraan antara sepak bola laki-laki dan perempuan itu masih belum bisa dianggap sama kayak gitu kan. Tapi untuk saat ini lagi proses, sedang proses untuk meningkatkan, meningkatnya ini ya, apa namanya, prosentase atau sepak bola putri ini udah mulai dikenal kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi ini udah satu langkah lebih maju ya, Kak ya. Iya, benar-benar. Itu tadi teman-teman ya, jadi kayak ya udah kita nikmati aja dulu, terus kita buktikan sebagai wanita ya kan. Kita buktikan bahwa kita ini juga mampu kayak gitu kan ya, Kak. Iya, iya. Oke. Terus, kalau misalnya ini kan sebagai pesepak bola putri, cewek ini. Apa sih kira-kira keuntungannya jadi pesepak bola putri itu apa kayak gitu? Kalau aku pribadi keuntungannya, Jadi pesepak bola dulu ya, pesepak bola. At least aku sekolah ya agak terganggu. Jadi kan aku nggak punya banyak teman nih di sekolah. Dan aku bisa dapet teman juga di main bola, enaknya gitu. Jadi kayak punya banyak teman, punya banyak ada lingkungan baru, terus bergaul sama senior-senior yang udah punya pengalaman. Jadi kita bisa sharing pengalaman kita, kayak gitu. Kalau di aku, hal positifnya aku ambil langkah gitu sih. Kalau untuk yang lain mungkin, kayak apa namanya, bisa lebih self-confident. Kayak lebih percaya diri aja gitu. Ini loh ternyata sekarang udah ada sepak bola cewek gitu. Dulu kan emang dianggap gitu sepak bola cewek. Sekarang udah kayak udah mulai kelihatan gitu. Maksudnya jadi bisa di support kayak gitu. Oh, I see, I see. Berarti sisi keuntungan yang pertama itu kita bisa dapetin banyak teman gitu kan. Lengkungan baru. Terus kemudian juga channelnya juga lebih banyak, relasi lebih banyak. Benar-benar. Terus kayak misalnya, ya mungkin memang dari satu sisi pendidikan mungkin agak terhambat. Ya kan, karena memang kesibukan pemain sepak bola kan pasti ada ya. Atlet kan pasti, wah gila sih. Benar-benar. Tapi ya tadi pasti ada sisi positifnya dan sampai ke timnas kayak gini. Sampai kayak di titik sekarang ini ya kan pasti udah luar biasa banget gitu kan. Iya, mantep banget sih. Berarti ini salah satu contoh ya teman-teman. Kalau Kak Ika ini adalah salah satu contoh wanita yang dia ini membuktikan kalau dengan sepak bola atau dengan olahraga ini dia bisa maju dan bisa membanggakan Indonesia juga. Ya kan, mengharumkan Indonesia, kotanya sendiri dan lain sebagainya kayak gitu. Tentunya sebagai wanita kayak gitu. Terus kemudian ini, kalau misalnya untuk Kak Ika ini sebagai pesepak bola wanita ya. Nah kira-kira lebih suka dibahas tentang parasnya. Ini kan terkenal banget nih. Udah dari nokat satu nih, semuanya tuh kayak request, Kak Safira, Kak Safira kayak gitu. Terus banyak juga kayak artikel-artikel yang mengulus kalau misalnya Kak Safira ini mengalahkan kecantiknya Zara. Kayak luar biasa banget sih, berarti udah terkenal dengan pesonanya Kak Safira, ya kan Kak Ika ini. Nah kira-kira kalau Kak Ika sendiri lebih senang kalau dibahas tentang parasnya atau tentang performanya ketika di lapangan, kayak gitu. Kalau aku pribadi sih ya at least lebih suka kayak dibahas cara mainnya ya. Kayak misalnya aku nih hari ini main bagus, wah kamu hari ini main bagus banget, terus kamu kelihatan semangat banget, belain tim kamu. Kamu kerja keras banget hari ini, pokoknya aku suka liat kamu main. Daripada kayak, wah gila nih ada cewek main bola cantik, bener ya. Aku kayak cantik itu relatif gitu, semua cewek juga cantik. Bener. Kayak ya aku pengen dibanggain tuh dengan kelebihan aku yang dimana aku memperjuangkan hal itu gitu. Kayak aku udah latihan, lo keras-keras terus lo puji kecantikan gue gitu. Terus aku kayak lebih prefer di support, kayak dilihat dari, wah gila nih cewek jago main bola juga ya. Daripada kayak, ini cewek main bola cantik juga kayak gitu. Aku lebih suka yang dibahas tentang hal-hal bola sih sebenernya. Agak terganggu juga kalau misalnya ada yang bilang, eh kamu cantik-cantik, ngapain sih main bola kayak gitu. Aku gak suka banget ya. Jatuhnya malah kayak ngeganggu ya. Ya aku kayak terganggu juga, kadang kalau ada omong-omong kayak gitu tuh. Ada pernah kayak wartawan gitu ya nanyain, kamu pemain bola tapi cantik gini, kenapa gak milih model aja? Aku aja kayak ngomong, ya it's my life. Aku yang nentuin jalan hidup aku sendiri, aku pengen main bola untuk hobi aku. Dan aku juga udah lama kali main bola gak yang pas lagi viral, kemain sepak bola cantik baru aku main bola gitu. Enggak, aku udah main bola dari lama gitu. Iya bener-bener, masuk banget sih. Iya gila, kadang juga orang-orang tuh kayak mikirnya, kenapa sih ini apa ya fisik ya? Emang first impression kan mesti kayak fisiknya, cewek. Iya bener, di Indonesia kayak aku tuh pengen orang Indonesia tuh kayak menghargai gitu. Ini ada aku nih latihan gitu, latihan keras nih, kerja keras gitu buat dia dipuji kemampuan main bola aku. Daripada itu tadi kecantikan yang semua cewek itu pasti punya kecantikan, dan itu relatif banget. Dan kayak aku tuh mau beda gitu, ya cantik cewek lain juga banyak kali gitu kan. Iya. Kalau cari yang cantik banyak ya, yang main bola ya aku. Iya kan makanya, kadang orang itu kadang apa ya, cuman ngeliat dari fisiknya aja, terus dia tuh kayak saya enaknya sendiri, menentukan. Kayak seakan-akan masa depan ada di tangan dia, kayak kenapa lu gak jadi model aja gitu, kenapa kamu gak jadi ini aja gitu. Terus kadang ada yang ngejudge tau kak kayak gini, dia gak pernah liat aku main bola ya. Terus dia bilang gini, ah nih cewek paling main bola cuman buat pamer-pamer di sosmed doang, padahal maksudnya gak bisa main bola. Aku kayak, what? Itu kayaknya dia harus ditaruh di gawang, terus kakak tendang bolanya kayak, ii, gila. Itu kayak hatiku langsung lebih sakit daripada diputusin pacarnya kayak hopeless gitu lah. Kayak, ya Allah. Serius itu kayak aku langsung diem, diem pas baca, terus aku diem kayak. Dan ada orang yang balesin, itu kayak dia udah nge-follow aku dari lama, si orang tadi yang balesin di komen tadi, balesin gini. Ya bro, sorry nih, lu aja kali yang gak pernah nonton Ika langsung main di lapangan, gue udah pernah waktu nonton dia di Liga 1 gitu. Dia kena sendiri dia. Iya, dia yang kena sendiri gitu. Karena mungkin dia followers baru aku ya, yang dimana aku akhirnya kan main bola aja gak aktif gitu. Jadi aku sedikit aktif ke sosmed. Jadi kayak orang-orang tuh ngantepnya, ih, ini cewek main bola buat ini doang paling ntar juga langsung jadi selebgram, bla bla bla. What? Kayak sekepakannya aja lu, sekatik-kantik. Baru kan dia ini emang lagi gak ada main bola, kecuali aku lagi di latihan sendiri gitu, kan? Iya sih, itu sih emang tantangan banget ya, itu yang jadi tantangan banget buat pesepak bola wanita tentunya. Terus apalagi yang cantik gitu kan, cantik aduhai gitu kan, susah itu kan. Jawabannya yang mantep banget sih Kak Ika. Terus ini ya terakhir ya, kalau misalnya kodra cewek ini kan kalau sebagai ibu rumah tangga. Nah, kalau udah menikah nih. Nah, kalau misalnya Kak Safila ini kan udah berkarir di sepak bola tuh gak bentar ya kan, udah lama. Apalagi udah diperjauhanin dari SD, kelas 3 SD ya kan. Ya, benar. Kira-kira nanti kalau misalnya Kak Ika ini udah nikah, milih lanjut sebagai pesepak bola atau mau jadi ibu rumah tangga aja nih kira-kira? First, kayak aku pasti mikirin ya kalau sebelum nikah istri aku, bolehin aku main bola lagi gak ya? Kayak gitu kan. Eh, istri suami maksudnya. Bolehin aku main bola lagi gak ya? Gitu kan. Sebenernya pengen sih masih main bola lagi kalau udah nikah tuh pengen gitu kan. Ada tuh pemain luar negeri kayak Alex Morgan. Dia udah melahirkan tapi tetep masih main bola. Itu kayak wah. Gak biasa sih. It's perfect. Kayak aku pengen gitu kayak dia. Dia kan idola aku banget dari waktu kecil gitu kan. Aku udah sering main dia. Dan dia baru-baru ini tuh kayak abis ngelahirin. Terus dia lanjut main bola lagi. Kayak itu inspirasi banget. Dan aku juga pengen kayak gitu sebenernya. Tapi balik lagi ke atas izin suami ya. Ya, pokoknya suaminya harus bolehin sebelum nikah. Oh, iya. Kamu harus gimana caranya? Kalau enggak, enggak bisa nih. Iya. Berarti ini lebih condong ke pengen melanjutin karir dulu ya berarti ya? Iya, pengen. Luar biasa sih. Karena memang mungkin perjuangannya Kak Ika juga enggak gampang sampai ke titik ini ya kan. Bener. Kayak aku main bola tuh aku enggak bakal bisa jadi kayak gini kalau gue main bola. Kayak gitu aja. Jadi kayak wah. Iya. Kayak masa jatuhnya tiba-tiba jadi ibu rumah tangga gitu. Main bola sama anak gitu kan. Enggak. Kurang gitu ya. Iya, iya bener. Oke. Ya itu tadi ya berarti. Nah ini mungkin itu banyak banget tuh Kakaknya yang. Iya aku izinin kok. Duk komen-komen. Aku izinin kok kamu ya. Siapa? Siapa Anda, wey? Siapa? Oke. Jadi kita langsung masuk ke sesi quiz aja ya Kak ya. Langsung kita ke quiz Q&A time. Yuk. Nah ini kita ada sesi Q&A time jadi kayak apa namanya jawab cepet aja ya. Quiz jawab cepat. Ini Kak Safira harus menjawab dengan secepat-cepatnya dalam durasi nol kemaskian detik. Kalau enggak jawab cepat gimana? Iya pokoknya harus cepat. Kayak tadi Kak Safira kan pengen main bola ketika udah nikah. Sekarang ya itu harus. Harus itu. Enggak ya bercanda-bercanda. Oke. Siap ya Kak ya? Siap. Kok deg-degan ya aku ya. Dede-degan. Coba-coba. Relax dulu. Enggak kok. Ini bukan kayak soal unas atau ujian-ujian untuk menghitung apa itu enggak kok Kak. Santai aja. Oke ya. Pertanyaannya pertama. Ganteng romantis atau jelek lucu? Jelek lucu. Oh jelek lucu. Karena kayak lebih suka orang lucu aja kok. Misalnya ganteng tapi romantis dong. Ya cringe aja gitu ya. Oke. Kayaknya kalau jelek lucu. Teman-teman aremani. Aremani langsung oke Alhamdulillah aku ada peluang. Maksudnya kayak jelek. Ya enggak jelek sih mas. Kayak orang mencoba kan ya ini kan. Terus lucu. Terus bisa romantis juga lebih suka sih aku daripada yang kemarin. Apa sih? Jelek tuh bisa diperbaiki ya Kak ya? Iya bener kayak menilai gitu. Mantap banget. Ayo pertanyaan kedua. Cowok pinter atau ganteng? Pinter. Pinter. Nah. Mantap ini. Pinter. Kalian harus bisa ini ya teman-teman aremani ya. Pinter. Harus yang pinter IQ-nya kira-kira harus dua rakyat. Seperti kayak hobot gitu kan. Iya. Oke lanjut langsung. Karir jatuh atau miskin mendadak? Wah karir jatuh ya. Susah ya? Miskin mendadak kalau misalnya miskin mendadak tapi karir masih jalan itu kayak enggak mungkin sih impossible gitu. Cuman kalau misalnya karir jatuh pasti udah pasti menurun juga kan. Oke. Pinteromian gitu-gitu. Bantap sih. Iya bener sih bener. Ada bener ya juga. Kalau miskin tapi masih ada karir ya masih. Nah iya. Harapannya masih ada ya. Masih ada aja. Kalau karir udah enggak ada. Udah. Amblas ya. Rata juga enggak tahu kemana waktu berkarir dibuat foya-foya ya. Iya bener. Bener-bener. Masuk-masuk. Oke selanjutnya. Milih selingkuh atau diselingkuhin? Iya. Diselingkuhin aja. Oh diselingkuhin aja. Biar yang menyelingkuhin dapet karma gitu kan. Iya sih. Cuman. Aduh. Enggak kuot aku. Enggak usah lah selingkuh-selingkuhin. Bisa dihapus enggak sih selingkuh-selingkuhin. Enggak suka. Aduh. Sepak bola kalau bisa dibarahin bisnis. Cuman aku sekarang masih agak mulai dikit-dikit sih bisnis ada. Oke. Tapi yang utama tetap sepak bola. Oke. Prioritas ya. Iya. Mantep. Arema salam satu cinta. Oke. Terus ini. Enggak pakai lipstick atau enggak pakai alis? Enggak pakai lipstick? Enggak pakai lipstick. Enggak pakai alis? Enggak pakai alis. Enggak pakai lipstick. Udah enggak pakai lipstick. Enggak bisa ada kelelansi. Enggak pakai lipstick. Nanti wajahnya akan pucat. Iya sih aku. Iya sih pucat ya, Bun. Iya. Tapi emang lipstick itu selalu ada. Harus nyempil gitu ya. Kalau cewek itu harus set-set. Iya. Enggak bisa. Oke, terus ini. Milih shopping atau traveling? Dua-duanya. Oh no. Suka banget traveling sama shopping. Salah satu, Bun. Iya, Bun. Shopping-shopping. Traveling. 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 Traveling aja. Oke. Explore gitu ya. Iya, Bunda, Kak. Suka melihat pemandangan alam-alam gitu. Kayak terhipnotis saja. Pemandangan alam atau pemandangan mal? Alam lah. Alam ya. Alam bawah sadar. Dia nanti kalau alam bawah sadar. Yang terakhir, karir atau nikah? Karir. Karir? Wah, karir. Oke. Karena masih muda juga ya kan? Iya. Oh iya, masih harus berkarir dulu. Tadi sabar ya teman-teman arema-aremania. Sabar dulu sekarang. Sabar, sabar. Sabar ya, sabar. Ngerti, Kak? Sabar. Oke, jadi itu tadi pertanyaannya udah dijawab dengan sangat-sangat impressive dengan Kak Ika. Oke, untuk yang terakhir ini, Kak ya. Karena udah waktunya juga udah mepet, ya kan? Kira-kira harapan Kak Ika ini untuk para perempuan Indonesia atau arema-anita saat ini seperti apa? Untuk wanita Indonesia, kalian jangan berhenti untuk berkarya ya. Meskipun di luar sana kayak banyak yang bilang, cewek tuh paling sampai segitu aja kemampuannya. No, you're... Kayak kamu bisa dapetin lebih dari apa yang kamu usahakan. Yang penting kamu bisa usaha dan kerja keras. Disipline is the key. Itu kuncinya. Kayak, yaudah kalian percaya diri aja. Beritahu. Kalau kalian emang bisa gitu. Bukan omongan semua orang itu dengan kesuksesan kalian. Udah gak usah ditanggepin. Gak usah di, apa, dihirauin. Udah kayak tunjukin aja. Kalau misalnya kalian bisa sukses, baru mereka bakal diem. Hmm, mantep. Nah, oke. Luar biasa. Luar biasa banget sih dari Kak Ika ini tadi. Jadi itu tadi ya, arema-anita pesen buat arema-anita. Dan seluruh wanita di Indonesia tadi. Yang penting adalah discipline is the key. And kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Kalau kita tuh punya pemampuan dan kita bisa. Meskipun cowewek. Misalnya di judge kayak cewek tuh. Udahlah, dirumah aja jadi ibu aja. Ntar jadudnya juga jadi ibu rumah tangga. No. Kita lebih kayak itu, ya kan. Kita bisa. Iya. Oke. Terima kasih banget ya Kak Safira. Iya, selamat-selamat. Apa. Bergabung dengan live di VR kali ini. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya juga. Oke, kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke. Dan proses terus untuk karirnya di dunia pesepak bolaan. Thank you. Jaga kesehatan juga karena juga masih masa pandemi, ya kan. Iya benar. Di save terus pokoknya hati-hati juga nanti misalnya kalau jadi ke Eropa, ya kan. Amin, amin. Oke Kak Safira, terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih juga berdiundang. Sama-sama. Oke, kita akhiri live kita pada malam hari ini. Terima kasih. Dadah Kak Safira. Dadah. 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 Dadah.